Tuh, warna bubungnya kencang-kencang guys Yang kerennya lagi nih Si abang ini anak motor nih bang ya Iya betul Anak muki ya bang ya Motor gede itu Sebelumnya pernah kerja kantoran gitu bang? Enggak pernah Emang wiras swasta ya? Iya Lulus sekolah langsung kerja Lulus sekolah langsung wiras swasta ya? Iya Jadi waktu kerja yang sama orang di minuman itu Masih sekolah? Masih Masih sekolah ya? Iya Lulus sekolah Lulus sekolah Halo guys selamat malam Nah malam ini kita lagi di jalan Purnama Lokasinya itu tepat di depan roti gemes tuh Dan di sebelah sana itu ada Indomaret Nah kita mau liput minuman Minumannya ini termasuk baru guys Jadi ini mungkin kurang lebih sekitar semingguan Baru buka Baru buka Nah lokasinya itu di jalan Purnama Nah ini nih Ini robaknya nih Tuh Baru banget ya Tuh kontenternya baru Namanya itu Bobaboy Langsung aja kita lihat gerobaknya Dan menunya Sekarang kita ngobrol-ngobrol langsung ke abangnya yuk Let's go Tuh Nah canggih guys Tuh Jadi si abang yang jual ini Anak motor Tuh Motornya aja kece banget Ninja 250 Nah Sudah pakai motor keren aja Masih mau jual Boba ya guys ya Keren ya Ini gerobak Bobanya kayak gini Jadi ada kata-kata Sile dipilih Maksudnya Sile dipilih itu Silahkan dipilih guys Tuh varian rasanya banyak banget Kalau lihat-lihat mungkin sekitar 30 varian rasa ada nih Tuh Jadi toppingnya itu ada yang free bubble Nih Kalau nambah 2.000 rupiah Ada Boba rasa-rasa Dan jeli juga Selamat malam bang Nah kalau boleh tahu kita lagi ngobrol dengan abang siapa nih bang Bang Andre Bang Andre bang ya Nah bang Andre Bang ini harganya berapaan nih bang Harga minumannya bang Ada yang 8.000 ada yang 6.000 Kalau yang 6.000 itu untuk ukuran reguler Kalau yang jumbo ukuran Eh jumbo pada 8.000an ya Oke Bang boleh bang buatin Ini yang jumbo 2 Yang reguler 2 Nah Rasanya bikin rasa yang Yang abang pilih aja lah tertera Siap Siap Total rasa ada berapa banyak sih bang disini bang Ada 30 30 rasa ya Oh banyak sekali Yang seger-seger lah boleh bang Oke Nah Jadi rasa apa aja nih bang Semingo Eh bang go Terus Oke leci boleh leci ganti latih boleh ganti latih bang kalau mau beli bang bukain dari jam rapa bang disini biasanya bang disini dari jam 1 sampai jam 10 malam jam 1 siang sampai jam 10 malam ya jadi ini minuman boba pakai susu kental manis ya bang ya awalnya kepikiran jualan ini gimana saya tanya bang itu pertamanya ikut orang saya bang oh pernah kerja ikut orang jualan boba juga di mana itu di kota baru jadi awalnya jualan ikut orang sekarang bisa bikin usaha sendiri karena enak ya kalau usaha sendiri penghasilannya untuk sendiri-sendiri pasang orang cuma digaji doang jadi kalau untuk usaha sendiri udah berapa lama bukanya bang ini baru sebulan sebulan ya dari tadi gerenti bang ya kalau untuk bubuk-bubukan nih bang ini belinya disini atau dari luar dari luar bukan luar ya iya pesan semua nah kenapa pilih dari luar karena kalau disini gak ada jual gak ada jual ya jadi ordernya online ya ini yang leci nih bang ya leci wah harum bang ya beda bang ya kalau bubuknya luar ya jadi bubuknya aja itu harum leci ini keciuman guys mantap nah kalau ini apa bang mangga sama juga nih si manganya juga harum nih padahal cuma bubuk doang nih bang bisa kayak aroma buah asli gitu bang ya mantap dari beberapa varian rasa dari 30 nih yang paling sering dibeli rasa apa yang paling sering sih cappuccino, mangga sama silver queen dapati mangga ini sangat-sangat yang favorit ya bang ya favorit oke nanti wajib kita cobain dulu jadi kalau paling malam tutupnya berapa sih bang? kalau tergantung juga sih kalau bubblenya habis dulu guys sampai 109 ya 109 malam aja ya jadi memang buka usaha ini karena pengalamannya udah ada bang ya iya beneran udah ada base-nya 1 hari paling banyak bisa habis berapa cup sih bang? 50-60 cup ya 50-60 cup ya ramai juga guys yang beli guys berarti rasanya enak nih bang makanya beli ramai bang ya kayaknya cuma abang satu-satunya nih yang jual di Purnama bang ya iya kalau disini cuma nah jadi kalau di Purnama ini di jalan Purnama sepanjang Purnama ini memang cuma abang doang yang jual bang ya kalau di Purnama 2 ada oh di Purnama 2 ada ya tapi kalau di Purnama yang rame ini cuma abang doang ya iya betul nah anehnya cuma abang doang nih jingung juga gitu kebanyakannya jajanan bang ya iya betul oke kayak martabak gitu ya oke siap pakai martabak makanan-makanan lah ya tuh warna bubuknya kencang-kencang guys jadi rencanain tuh tutup-tutupnya kapan nih bang? maksudnya kalau lu lebaran nih oh lu lebaran di kanal lebaran mungkin tanggal 10 tanggal 10 sudah lu lebaran ya jadi buat teman-teman yang pengen beli tanggal 10 hari terakhir buka nih bang ya iya betul nah bakal mau beli alamatnya dimana bang? boleh kasihin sama teman-teman bang ini pertama 1 depan 2 Maret pertama 1 depan 2 Maret ya depannya ada roti gemes juga ya iya ada roti gemes depannya oke nah yang kerennya lagi nih si abang ini anak motor nih bang ya iya betul anak muki ya bang ya motor gede tuh bajunya aja tuh ada ada apa ada kayak lambang komunitasnya gitu bang ya nah mantap jadi abangnya tuh pakai motor ninja 250 tuh wah kece banget bang ya emang hobimu terbesar bang? iya emang hobimu oke jadi kalau riding tutup-tutup tutup deh bang? tidak sih udah jarang udah jarang ngumpul juga udah jarang ngumpul ya iya jarang topgar juga R&B ini apa sih bang? saya tanya bang? rider ninja Bekasi rider ninja Bekasi tapi kok ada Pontianaknya nih gimana ceritanya? oh chapter Pontianak ya jadi pusatnya di Bekasi pusatnya di Bekasi oke udah pernah ngumpul juga kesana? belum sih belum ya? wah mantap berarti gede juga komunitasnya bang ya dari Bekasi sampe punya chapter di Pontianak nih di semua daerah ada oke nah ini toppingnya ada berapa macam nih bang? ada 3 macam ya? ada boba bubble bubble jelly kita pakai jelly ajalah sebelum disini pernah jualan di tempat lain bang? belum pernah? dia pertama kali disini ya? iya pertama kali disini sebelumnya pernah kerja kantoran gitu bang? gak pernah? gak pernah emang wira swasta ya? iya wah mantap lulus sekolah langsung kerja lulus sekolah langsung wira swasta ya? iya jadi waktu kerja yang sama orang di minuman itu masih sekolah? iya masih masih sekolah ya? iya berarti bang ini baru benar-benar lulus sekolah nih? iya berarti sekarang lagi kuliah nih bang? iya enggak? gak kuliah? kemarin rencananya sih pengen kuliah oh pengen kuliah cuma sambil habis covid kali ya? iya oke oke lihat bang ya lagi fokus usaha dulu nih bang ya? susah dengk masih muda banget nih bang ini udah berani usaha sendiri nih nah ya menginspirasi nih bang ya? maksudnya kalau anak muda jarang banget nih bang ya? apalagi kalau yang hobi motor biasanya hobinya nongkrong aja bang? iya nah kalau abang ini hebat nih maksud saya tuh abangnya hobi nongkrong maksudnya main motor tapi masih mau usaha juga gitu kan? masih muda juga nah betul keren bang mandiri bang ya? iya salut kita kira sama abang tuh jadi cupnya juga gokil nih bang ya? ada valentino rossi garisnya Ronaldo ini custom atau pesan-pesan nih bang? memang pesan pesan ya? kebanyakan kan gambar yang buah-buahan gitu ya? iya betul nah kalau ini keren nih punya abangnya jadi anak muda banget nih bang ya? hahaha apa aja yang di gambarnya nih bang? garisnya Ronaldo valentino rossi iya ini siapa juga? Ronaldo home oh Ronaldo juga cuma beda gambar aja ya? iya betul oke keren jadi gak biasa nih jadi supaya lebih menarik si abangnya kasih gambar-gambar yang oke nih bang ini bang ya di atas cupnya bang ya? iya betul nah ini tampilan minumannya jadi kayak gini nih guys tuh ukur angkatnya jadi kalau yang gede itu segini ukurannya kalau yang kecil itu segini yang kecil sih reguler bang ya? iya betul eh sorry bang sorry bang apa bang? kalau yang ini yang reguler juga ini harganya cuma Rp6.000 untuk yang reguler Rp8.000 untuk yang gede bang ya? iya betul nah kalau kalau toppingnya bebas pilih atau gimana bang? bebas bebas pilih ya? bebas pilih ya? kecuali nambah lagi baru nambah Rp2.000 gitu oke siap nah toppingnya itu ada tiga macam guys tuh nambah lagi satu mau nambah lagi satu nambah Rp2.000 bang ya? iya betul oke siap bang makasih banyak nih bang udah diizinkan liput bang semoga usahanya makin laris manis nambah cabang lagi bang nah oke bang makasih banyak bang iya yuk ini dia Boba Boy nah jadi Boba Boy ini konsepnya anak motor gitu ya jadi jualan Boba pakai motor gede jadi Boba Boy itu mungkin ya mungkin arahnya ke Mas Boy si Boy William yang anak motor itu kali ya nah jadi si abangnya ini kebetulan pencinta motor gede atau motor ninja dollar 150 tapi si abangnya ini anak muda yang bener-bener lahir dari keluarga yang suka berwira swasta ya nah jadi lulus SMA itu langsung belajar jualan karena sebelum pernah training juga sebenarnya pernah kerja di salah satu Boba yang pernah ada di kota baru dan ternyata menurut dia itu prospek akhirnya dibuka sendiri guys nah jadi dibuka sendiri namanya itu Boba Boy dan kerennya Boba Boy ini ini nih yang buat gue terkesan jadi selama ini gue review Boba gak pernah ada yang pakai tutup tutup cupnya gini atau tutup minuman gelasnya gini ini pakai gambar-gambar yang kekinian ya gini gambar register Ronaldo nah kalau gini kayak gambar karikatornya si si Valentino Rossini gitu jadi lucu ya lucu-lucu dan keren-keren tuh keadaannya sendiri nah kita cobain aja langsung ini salah satu yang rasa favoritnya kita tambahkan ini bang rasa mangga kebetulan kemarin kita pilih pakai topping jelly guys nah biar beda aja ya misalnya itu ada 3 jenis topping ada jelly jelly bomba sama bubble nah kita pilih yang jelly ini harganya murah meriah guys harganya cuma Rp6.000 dan Rp8.000 Rp8.000 itu yang segede gini kalau yang Rp6.000 itu yang kecil ya tempatnya bersih ee gubuknya premium dan abangnya ramah banget kalau menurut gue itu kalau untuk seukuran anak muda dengan konsepnya tampilan dagangan seperti itu menurut gue rapi dan bersih ya guys ya ini sudah dicobain beneran enak guys jadi menurut gue untuk boba pinggiran ke gini rasa bubuknya itu bukan premium menurut gue enak aja tapi ringan aja maksud simple enak dan apa ya kalau premium itu biasanya rasanya kenceng nah kalau ini itu rasanya enak enggak kenceng tapi rasa bubuknya enggak ada tapi enak nih guys nah menurut gue ini enak wah seder banget buat kalian mau beli langsung aja kesana lokasinya ini di jalan Purnama satu-satunya boba di jalan Purnama tepat di seberang jalan itu Roti Boy atau kan kalau enggak di seberang jalannya Indomaret nah bukanya setiap hari guys itu video dari gue jangan buat di like, komen, juga subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye bye